Intro Kami mahasiswa psikologi Di sebuah desa kecil yang hancur akibat peran Hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bejo Umurnya baru menginjak 10 tahun Tapi kehidupannya telah dipenuhi cubaan yang berat Kedua orang tuanya tewas saat perang berkecam Meninggalkan Bejo sebatanggar Rumahnya dibakar habis Redan semua harta benda keluarganya dirampas oleh pihak yang menang dalam perang Kini ia hanya tinggal di sebuah buduk tua peninggalan warga yang iba padanya Penduduk desa sering merebakannya Bagi mereka, Bejo hanyalah anak kecil tak berdaya yang akan menjadi beban bagi desa Namun, dibalik tubuh kecilnya, Bejo menyimpan impian pesan Ia ingin menjadi pemimpin yang membangun kembali desanya yang korak-korak rendah Dia ingin memastikan tak ada lagi anak seperti dirinya yang harus kehilangan segalanya Setiap pagi, Bejo membantu pekerjaan apa saja untuk mendapatkan sesuap nasib ketika sortiba Ia pergi ke bukit kecil di pinggir desa Tempat ia biasa duduk sambil memandangi hamparan desa Di sana, ia berbicara pada dirinya sendiri Aku akan membuat tempat ini lebih baik Ditidak peduli apa yang mereka pikirkan Aku pasti bisa Namun, bukan hal mudah bagi Bejo untuk meraih cita-citanya Setiap kali dia mencoba berbicara atau memberi ide kepada para ketua desa Dia hanya dipertapakan Apa yang kau tahu tentang ini Nah, urus dirimu saja dulu Begitu kata mereka Tetapi Bejo tidak menyerah Ia sadar bahwa ilmu adalah kunci untuk merujukkan mimpinya Meski tidak memiliki ruang Ia diam-diam meminta buku-buku dari rumah Pak Hadi Seorang yang betul yang tinggal di desa Pak Hadi yang melihat semangat Bejo Mulai diam-diam mengajarinya membaca, menulis, dan ilmu pemerintahan dasar Tahun-tahun berlalu Bejo tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat Ia mulai membantu menyelesaikan konflik kecil di Risa Dan menawarkan ide-ide sederhana untuk membangun kembali ladang dan rumah warga Awalnya, hanya sedikit yang mendengarkan Tetapi perlahan-lahan Hasil kerja keras Bejo mulai terlihat Ketika kekeringan mulanya Bejo berhasil meyakinkan Kudut untuk membangun sistem dedikasi sebenarnya yang ia pelanjang Dari buku-buku Hasilnya Pada meningkat Dan desa mulai berlaki Orang-orang yang berlaki Ketika kekeringan mulai melihat Dia berikmatan berbeda Di usia berkentang Bejo resmi dipilih sebagai Pemimpin desa Ia memberikan bahwa ketepian Haku Kerja keras Dan semangat untuk belajar bisa Mengubah nasib siapapun Tak peduli seberapa sulit jalan yang harus ditempol Bejo tidak pernah merupakan masa kecilnya yang Penuh dukat Setiap keputusan yang diambilnya Selalu berdasarkan rasa kasih sayang dan keadilan Gerisa yang dulu hantur Kini menjadi tempat yang Makmur dan nama Bejo dikenang Sebagai pemimpin kecil yang mengubah segalanya Pesan dari cerita pemimpin kecil yang mengubah segalanya Tak peduli seberapa kecil dirimu dianggap Jika kamu punya mimpin Dan percuan untuknya Dunia bisa berubah Karena kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!